Halo semuanya, pencairan PKH tahap keempat tinggal menghitung hari Pada pencairan PKH nantinya, jelas ada KPM yang bansosnya cair dan kemungkinan juga ada KPM yang bansos PKHnya tidak bisa cair Kira-kira apa yang menyebabkan bansos PKH tahap keempat tidak bisa cair? Nah, kita akan cari jawabannya pada video kita kali ini Seperti biasa, mohon nanti videonya jangan dipercepat ya agar informasi yang diperoleh itu tidak setengah-setengah dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan Baik, silakan disimak informasi lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Senang sekali saya Haris bisa bertemu lagi dengan Anda semua di channel Hariska Vlog playlist Infobansos Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi di video ini Mudah-mudahan doa terbaik menyertai Anda semua Berikutnya, bagi yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan video saya kali ini Mari turut mendukung channel ini agar terus berkembang Dengan diklik subscribe bagi yang belum subscribe Dan silakan juga dibantu untuk di-share video ini di media sosial Anda semua Tindakan yang mudah bagi Anda Namun sangat berpengaruh bagi pekerjaan kami Untuk mengembangkan channel yang bisa memperkaya informasi Anda seputar bantuan sosial Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini Nah sobat nitiga semuanya Bulan Oktober sesuai dengan jadwalnya merupakan bulan pencairan PKH tahap keempat Atau tahap terakhir di tahun 2021 Berikutnya pencairan PKH tahap keempat ini merupakan pencairan Bansos PKH Untuk kuota bulan Oktober, November, dan Desember Selanjutnya untuk nominal Bansos tiap-tiap penerima manfaat Atau keluarga penerima manfaat dari PKH ini Tentu nominalnya itu berbeda-beda Ya ada yang sama dan ada yang beda Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena besaran nominal Bansos yang nantinya akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat Menyesuaikan komponen yang mereka miliki Jadi ada yang mungkin saja menerima sejumlah 225 ribu Dan mungkin saja ada yang menerima lebih dari 1 juta Untuk pencairan PKH tahap keempat nantinya Berikutnya besaran nominal Bansos ini Juga sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jalan Sosial Nomor 3 Garis Miring 3 BS 0201 Garis Miring 12 Garis Miring 2020 Tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2021 Sesuai dengan SK tersebut Untuk besaran nominal Bansos yang nantinya akan diterima KPM Itu menyesuaikan dengan komponen yang dimiliki Seperti lampiran dari surat ini Yang menyatakan bahwasannya untuk kategori ibu hamil atau nifas itu sebesar 3 juta rupiah Pertahun atau bisa dikatakan 750 ribu pertahap Berikutnya untuk kategori usia anak 0-6 tahun juga sama 3 juta rupiah Untuk anak SD 900 ribu pertahun atau 225 ribu pertahap Berikutnya untuk kategori anak SMP itu 1 juta 500 atau 375 ribu pertahap Berikutnya untuk anak SMA 2 juta atau 500 ribu pertahap Untuk disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas ini 2,4 juta atau 600 ribu pertahapnya Jadi nominal Bansos ini juga perlu diperhatikan Bagi Anda semua yang mungkin saja merupakan KPM PKH baru atau KPM PKH validasi baru Berikutnya juga bagi Anda semua masyarakat umum yang mungkin saja ingin mengetahui informasi seputar nominal Bansos PKH Jadi diharapkan mohon jangan sampai salah tafsir ya tentang nominal Bansos PKH Yang bisa saja berbeda-beda antar penerima satu dengan yang lain Selanjutnya pencairan PKH biasanya itu ada yang Bansosnya itu tidak bisa cair Nah mungkin ini juga perlu diperhatikan juga ya Bagi Anda KPM PKH yang baru bergabung dengan PKH pada bulan Juli atau Agustus atau Oktober ini ya Jadi pada pencairan Bansos PKH itu biasanya ada KPM yang Bansosnya tidak bisa cair Nah disini saya sudah merangkum ada 4 penyebab kenapa Bansos PKH itu tidak bisa cair Yang pertama KPM tersebut sudah tidak aktif kepesertaannya di dalam sistem kepesertaan PKH Tidak aktif ini bisa jadi yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki komponen sebagai penerima PKH Karena Bansos PKH itu merupakan Bansos yang bersyarat Jadi tidak asal keluarga tidak mampu langsung mendapatkan PKH Yang jelas keluarga tersebut juga harus memiliki komponen sebagai penerima Bansos PKH Ya dalam satu keluarga tersebut juga harus ada misal balitanya atau mungkin ibu hamil atau anak sekolah ya Atau lansia 70 tahun ke atas atau disabilitas berat Apabila keluarga tersebut sudah tidak lagi memiliki komponen Maka Bansos PKH-nya otomatis juga akan terhenti Karena di dalam sistem terbaca bahwasannya keluarga ini sudah tidak lagi memiliki komponen sebagai penerima Bansos PKH Atau istilahnya sudah tergraduasi secara alamiah Berikutnya kepesertaan yang tidak aktif itu juga bisa dikarenakan keluarga tersebut sudah dikatakan sejahtera Atau sudah meningkat kondisi sosial ekonominya Sehingga sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan Bansos PKH Penyebab kedua kenapa kok Bansos PKH itu tidak bisa cahit Yakni data penerima manfaat itu tidak padan Jadi tidak padan disini artinya data tersebut tidak padan dengan Dukcapil ataupun dengan DTKS Jadi kemarin kan ada pemadanan data antara berata pada Dukcapil dan data pada DTKS Ketika dipadankan ada data yang sudah padan berikutnya juga ada yang belum padan Nah bagi yang belum padan ini kebanyakan Bansosnya tidak bisa dicairkan Solusinya agar bisa cair kembali Silahkan Anda segera konsultasi ke pendamping Bansos Anda masing-masing Agar dibantu dicek dulu apa penyebabnya data apa yang kurang sesuai Nanti agar dibantu untuk diperbaiki Selanjutnya hasil perbaikan ini tentunya nantinya akan diusulkan kembali ke data pada Kementerian Sosial Penyebab ketiga kenapa kok Bansos PKH itu tidak bisa cair Yakni keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima Bansos PKH Jadi sobat ini dan semuanya sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2018 Tentang program keluarga harapan Pasal ke-6 dan pasal ke-7 atau bab ke-2 ya Tentang hak dan kewajiban dimana pada pasal ke-6 disitu menjelaskan bahwasannya penerima manfaat PKH Itu berhak mendapatkan bantuan sosial PKH Pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial Berikutnya juga program bantuan komplementer atau bantuan pelengkap di bidang kesehatan, pendidikan, subidienergi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya Nah, di samping hak dari KPM PKH juga ada kewajiban yang perlu dipenuhi Sesuai dengan pasal 7, keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan Sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0-6 tahun Berikutnya, wajib mengikuti kegiatan Belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% Dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah, wajib belajar 12 tahun Dan berikutnya, mengikuti kegiatan di bidang kesehatan sosial Sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia Mulai dari 60 tahun dan atau penyandang disabilitas berat Pada intinya, keluarga penerima manfaat PKH itu wajib ya Komponennya itu wajib melaksanakan kewajiban sebagai penerima bansos PKH Untuk ibu hamil dan balita itu wajib rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat Untuk anak usia sekolah, baik SD, SMP ataupun SMA Wajib hadir pada kegiatan belajar mengajar pada sekolah masing-masing Dengan kehadiran 85% lebih Atau minimal 85% Berikutnya, untuk disabilitas berat dan lansia Juga wajib memeriksakan kesehatan Berikutnya, untuk pengurus ya Itu juga wajib mengikuti kegiatan P2K2 Atau kegiatan pertemuan kelompok yang dijadwalkan rutin oleh pendamping PKH Anda masing-masing Apabila kegiatan ini tidak dipenuhi oleh penerima manfaat Maka konsekuensinya, ya ini sesuai dengan permensos nomor 1 tahun 2018 Pasal ke-9 ya Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban Sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Dikenakan sanksi Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Berupa penangguhan atau penghentian bantuan sosial PKH Jadi kesimpulannya, apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai penerima PKH Bansos PKH-nya bisa saja ditangguhkan atau dihentikan Berikutnya, penyebab yang keempat Kenapa Bansos PKH tahap keempat tidak bisa cair Yakni, KKS terblokir KKS terblokir bisa disebabkan oleh beberapa faktor Salah satunya KPM tersebut itu tidak Mentransaksikan Bansos-nya Agar KKS Anda tidak terblokir Atau segera diambil hingga batas limit yang bisa diambil Jangan sampai menunggu berbulan-bulan atau lebih dari 3 bulan ya Karena dikhawatirkan Bansos-nya nanti bisa otomatis terblokir di KKS Dan tidak bisa diambil Nah, sobat ini dan semuanya Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Terkait 4 penyebab Bansos PKH tahap keempat Nanti tidak bisa dicairkan Mudah-mudahan informasinya bermanfaat Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton